Sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Wongso hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akan mengetahui bagaimana update terkini terkait sidang yang sudah masuk jilid ke-20 itu. Bersama reporter Berita 1 Priscila Dawhan dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Cila bagaimana jalannya sidang jilid ke-20 kali ini? Iya Doni pada sidang kasus pembunuhan Wayna Mirna Salihin yang ke-20 ini, sidang saat ini masih berlangsung sejak pagi tadi. Itu artinya sudah lebih dari 5 jam lamanya sidang ini telah dimulai. Dan pada sidang hari ini dari 3 orang saksi yang dijatuhkan hadir, 1 orang yang sudah confirm hadir yakni ahli toksikologi kimia dari Universitas Indonesia. Namun baru bisa memberikan keterangan pada hari ini, dikarenakan pada minggu lalu terbatas karena masalah waktu. Oleh karena itulah Dr. Budiawan baru akan memberikan kesaksiannya pada hari ini. Dan memang Doni, Dr. Budiawan merupakan saksi yang dihadirkan oleh pihak Jessica. Setelah sebelumnya sudah ada lebih dari 2 orang saksi dari pihak Jessica yang dihadirkan, yakni dari pihak ahli forensik maupun ahli patologi dan juga ahli toksikologi. Doni. Ya Cila, saya tadi sempat menyimak statement dari Otoa Sibuan terkait dengan Sianida yang selalu jadi pusat perhatian dalam persidangan. Nah terkait dengan kesaksian hari ini yang juga memunculkan informasi baru seputar Sianida yang diduga membunuh Mirna. Bagaimana itu perkembangannya? Iya Doni, benar sekali bahwa dalam persidangan. Sebelum ia tewas. Sianida adalah sebesar 0,2 miligram. Jadi karena ada intervensi apapun kejadian kimia sebelum maskap matian. Dan memang Budiawan juga menambahkan bahwa berdasarkan barang jerti nomor 4, budi lupanya beramah. 4, budi lupanya beramah. 4, budi lupanya beramah Mirna yang diambil 70 menit usai Mirna meninggal itu tidak ditemukan Sianida. Dan keterangan dari Budiawan ini juga tentu saja menimpali keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan pihak Jessica pada sebelumnya. Doni yakni dari Profesor Beng Ong dari Fakultas Sedukteran Queensland University yang menyatakan bahwa memang mereka meragukan bahwa Mirna tewaskan Sianida. Dan juga ada saksi lain yakni saksi ahli Toksologi Forensik dari UI yakni Jaya Surya yang juga menyatakan bahwa Mirna tewaskan Sianida. Baik Profesor Beng Ong dan juga Profesor Jaya Surya ini menyatakan bahwa Mirna tewas tidak ditemukan kandungan Sianida dalam lambung Mirna. Dan juga Jaya juga mengatakan bahwa memang ketika orang keracunan Sianida itu memperlihatkan ciri khusus misalnya berwarna kemerahan, bibir tidak berwarna biru, bau almon, juga lambung berwarna merah dan bengkak. Dan menurut para saksi ahli tersebut tidak ditemukan ciri-ciri itu pasca kematian Mirna pada Januari lalu. Dan memang tanggapan dari berbagai saksi ahli tersebut ini merupakan tanggapan atas keterangan dari saksi ahli yang diadikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Misalnya dari keterangan dari alih forensik dan toksikologi RSCM yakni Dr. Budi Sampurna yang menyatakan memang pihaknya tidak bisa menggelar otopsi secara kesuruhan karena dilarang oleh keluarga Mirna salihin. Oleh karena itulah ia hanya memeriksa bagian-bagian tertentu dalam tubuh Mirna misalnya lambung, hati, liver, empedu dan juga urin. Dan dalam hasil pemeriksaan tersebut memang ditemukan adanya luka akibat zat asam dari Sianida. Dan ditemukan juga bahwa Sianida sebesar 0,2 mg itu masih ada di lambung Mirna. Dan juga saksi ahli dari pihak JPU ini juga menyatakan bahwa memang ada pembengkakan dalam bibir Mirna disebabkan oleh karena Sianida. Dan memang keterangan-keterangan tersebut Doni akhirnya yang ingin dicari faktanya sebenarnya apakah memang Mirna ini tewas akibat Sianida ataupun karena faktor lain. Kita pun masih menunggu keterangan dari Budiawan karena diperkirakan ia akan terus memberikan keterangan hingga malam hari nanti. Dan juga masih ada kemungkinan dua saksi ahli lainnya yang dihadirkan oleh pihak Jessica juga akan datang. Untuk kemudian bersaksi tentang kepatian Sianida ini memang merupakan penyebab kematian Mirna atau tidak. Demikian Doni. Baik Cila kita tunggu perkembangan hasil persidangan hari ini dalam laporan Anda berikutnya. Pemisah demikian laporan reporter Berita 1 Prisky Ladauhan dan Juru Kamera Tommy Pribadi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.